Informasi yang pertama saudara, sedikitnya tercatat 29.900 warga di beberapa desa di Kecamatan Gubuk yang terdampak luapan air Sungai Tuntang. Tinggi genangan pada Rabu malam kemarin mencapai 1 meter lebih, terjadi di sebagian wilayah di dua desa yang dekat dengan tanggul sungai. Dari data sementara yang masuk di posko penanganan bencana di kantor Kecamatan Gubuk Robokan, dampak meluapnya Sungai Tuntang pada Rabu sore kemarin mengakibatkan sejumlah desa di wilayah Kecamatan Gubuk tergenang, yaitu desa Ngroto, desa Genggang Tani, desa Gelapan, desa Trisari, desa Kunjen, desa Penadaran. Sementara dua desa lainnya mengalami dampak genangan pada tengah malam yaitu desa Rowo Sari dan desa Kuaron. Total terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Tuntang lantaran wilayah selatan Grobokan diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Sebanyak 29.900 jiwa yang tersebar di desa-desa tergenang tersebut, namun data tersebut dimungkinkan masih bisa bertambah. Saat ini pihak posko penanganan bencana masih mempersiapkan penanganan dan bantuan bagi warga korban bencana banjir. Berdampak ke beberapa desa di wilayah selatan dan tengah, itu penadaran mulai dari penadaran 8, Genggang Tani, Jepetro. Sebelumnya ujian deras yang terjadi, Rabu sore membuat ratusan rumah di enam desa di Kecamatan Kubuk, Grobokan, Jawa Tengah, terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir ini terjadi akibat tanggul Sungai Tuntang yang jebol karena tidak kuat menampung air hujan. Riva Yandokong, Kompas TV, Grobokan, Jawa Tengah